Halo KoFriends, disini kita punya soal tugas kita dalam menghitung luas permukaan dan juga volume bangun ruang berikut ini. Nah langkah pertama kita beri nama terlebih dahulu ya, nama bangun ruang di bawah tersebut. Nah misalkan seperti ini, kemudian konsep yang akan kita gunakan yaitu yang pertama luas permukaan prisma segitiga IJK LDA sama dengan luas alas ditambah keliling alas di kali tinggi prisma. Lalu untuk yang kedua, luas permukaan prisma segi 4 ABCDEFGH diperoleh dari 2 di kali luas alas ditambah keliling alas di kali tinggi prisma dikurangi luas segitiga LDA. Sedangkan untuk menghitung volume bangun ruang tersebut, kita akan menggunakan volume dari prisma segitiga IJK LDA ditambah volume prisma segi 4 ABCDEFGH. Nah yuk langsung saja ya, kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang luas permukaan nih. Misalkan luas permukaan disini disimbolkan dengan LP, jadi kita punya luas permukaan prisma segitiga diperoleh dari luas alas. Nah disini alasnya berbentuk segitiga siku-siku di titik J ya. Maka dari itu kita punya setengah di kali alas di kali tinggi. Setengah di kali alasnya IJ di kalikan tinggi JK seperti ini. Ditambah keliling alas di kalikan tinggi prisma. Keliling alasnya berarti kita punya IJ ditambah JK ditambah IK. Kemudian di kalikan dengan tinggi prismanya yaitu KA. Nah disini panjang IK belum diketahui sehingga kita perlu mencari panjang IK. Nah dapat diperhatikan tadi segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Maka dari itu untuk menentukan panjang IK kita gunakan teorema Pythagoras ya. Jadi disini kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya. IK tidak lain adalah sisi miring. Sehingga kita punya IJ kuadrat ditambah JK kuadrat sama dengan IK kuadrat. Lalu kita peroleh 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan IK kuadrat. Kemudian disini dapat dituliskan 144 ditambah 256 sama dengan IK kuadrat. Kita punya 400 sama dengan IK kuadrat. Maka untuk mencari panjang IK kita perlu mengakarkan kedua ruas. Sehingga kita punya IK sama dengan akar 400. Kita punya IK sama dengan 20. Jadi dapat kita lanjutkan di sebelah sini menjadi setengah. Dikali IJ 12, JK nya 16 ditambah. 12 ditambah 16 ditambah 20 dikalikan dengan 24. Sehingga apabila kita sederhanakan kita punya 96 ditambah 48 dikali 24 sama dengan 96 ditambah 1152. Kita punya luas permukaan prisma segitiganya 1248 cm persegi. Selanjutnya kita tentukan luas permukaan prisma segi 4. Nah disini dapat kita lihat rumusnya yang disini menjadi 2 dikali luas atap. Yaitu panjang HG dikali lebar GF ditambah keliling atap. Keliling atap berarti 2 dikali HG ditambah GF dikalikan tinggi prisma. Yaitu FB dikurangi luas segitiga LDA. Nah disini dikurangi luas segitiga LDA ya. Kemudian alasannya mengapa? Karena segitiga LDA ini tidak ada di permukaan. Baik ya. Oke kita lanjutkan untuk segitiga LDA sendiri itu sama dengan segitiga IJK. Karena merupakan alas dan atap yang sama pada prisma segitiga IJK LDA tadi conference. Kemudian kita gunakan rumus luas segitiga siku-siku yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali tinggi AD dikali alas LD. Sehingga kita lambat lanjutkan menjadi 2 dikali 18 dikali 16. Ditambah 2 dikali dalam kurung tutup kurung. 18 ditambah 16 dikali 20. Dikurang dalam kurung tutup kurung setengah dikali 16 dikali 12. Kita sederhanakan kita punya 576 ditambah 68 dikali 20 dikurangi 96. Yaitu hasilnya 576 ditambah 1360 dikurangi 96. Kita punya luas permukaan prisma segitiga IJK tersebut adalah 1840 cm prasegi. Sehingga luas permukaan bangun ruang tersebut 1848 ditambah 1840. Kita punya 3088 cm prasegi. Baik, kita lanjutkan ya. Kita menghitung volume bangun ruangnya. Untuk volume prisma segitiga, kita gunakan luas alas dikali tinggi prisma segitiga. Selanjutnya untuk volume prisma segitiga, kita gunakan luas atap dikali tinggi prisma segitiga. Nah, disini mengapa kita gunakan luas atap? Karena agar lebih mudah saja. Karena yang telah diketahui di gambar adalah merupakan atapnya. Namun jangan khawatir atap dengan alas itu sama ya, karena dia saling sejajar. Oke ya, langsung saja kita gunakan disini volume prisma segitiganya luas alasnya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku, berarti kita gunakan rumus dari luas segitiga siku-siku. Setengah dikalikan alas IJ dikalikan tinggi JK dikalikan tinggi prismanya KA. Jadi kita dapat tuliskan setengah dikali 12, dikali 16, dikali 24, yaitu 96 dikali 24 sama dengan 2304 cm3. Lalu untuk volume prisma segitiga, kita gunakan nih, kita perhatikan di sebelah sini conference, yaitu panjang HG dikalikan lebar GF dikalikan tinggi prisma segitiga, yaitu BF-nya ya. Jadi dapat kita tuliskan 18 dikali 16 dikali 20, yaitu 5760 cm3. Jadi volume bangun tersebut adalah dapat kita jumlahkan volume prisma segitiga dan juga volume prisma segitiga 4, sehingga kita punya 5760 ditambah 2304, sehingga kita peroleh hasilnya 8064 cm3. Baiklah, kofren, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.